Nah, berikut merupakan materi di minggu kedua Nah, apabila diketahui investasi sebesar 1 dan akan berakumulasi menjadi 1 plus I di akhir periode ke-1 Maka, bentuk 1 plus I disebut sebagai faktor akumulasi karena mengakumulasikan nilai dari suatu investasi dari periode awal ke nilai 1 plus I di periode akhir Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah nilai awal atau investasi pokoknya sehingga saldo atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai balance Akan bernilai 1 di akhir periode Nah, untuk menjawabnya adalah kita bisa menggunakan inverse-nya sehingga 1 plus I inverse Karena nilai ini akan berakumulasi menjadi 1 di akhir periode Sehingga kita bisa mendapatkan formula umum daripada nilai kini Yaitu 1 plus I inverse atau 1 per 1 plus I Nah, bentuk V ini disebut dengan faktor diskon Karena nilai investasi suatu periode berasal dari nilai periode sebelumnya Nah, secara general kita ingin mengetahui jumlah yang harus diinvestasikan Agar di akhir periode ke-T akumulasinya adalah menjadi 1 Nah, ini adalah kenapa muncul yang namanya nilai kini Jadi nilai ketika di akhir periode adalah menjadi 1 Nah, untuk menjawab pertanyaan itu Maka kita harus membuat inverse atau kebalikan dari fungsi akumulasi tadi Nah, fungsi akumulasi tadi yaitu menjadi A inverse T Misalkan fungsi akumulasi kan biasanya AT Karena ini nilai kini daripada fungsi akumulasi untuk dengan sederhana Maka menjadi A inverse T Nah, ini ada penjelasannya Karena nilai akumulasi dari A inverse T di akhir periode ke-T adalah A inverse T kali AT sama dengan 1 Sehingga tetap di nilai akhir atau present value-nya adalah menjadi 1 Nah, bentuk A inverse T disebut sebagai fungsi diskon Dengan kita masih ingat bahwa untuk bunga sederhana Rumusnya adalah 1 plus I kali T Dan untuk bunga majemuk adalah 1 plus I pangkat T Sehingga untuk nilai kininya adalah Nilai kini dari suatu fungsi diskon adalah A inverse T sama dengan 1 per 1 plus IT Dan untuk bunga majemuk A inverse T Sama dengan 1 per 1 plus I pangkat T Sama dengan VT Nah, proses akumulasi dan diskon ini merupakan 2 proses yang saling berlawanan Karena memang berbeda Kalau di akumulasi maka akan semakin menambah jumlah uang Sedangkan untuk diskon adalah semakin mengurangi nilai uang pada saat itu Nah, maka bentuk 1 plus I pangkat T disebut nilai akumulasi dari suatu investasi Senilai 1 di akhir periode ke-T Sedangkan bentuk VT itu disebut sebagai present value atau diskon value Nilai sekarang suatu investasi dari akhir periode ke-T akan senilai 1 Jadi, perlu diingat bahwa di akhir periode akan bernilai sebesar 1 Nah, kita masuk ke contoh soalnya Contoh 2.1 Find the amount which must be invested Jadi, hitung berapa jumlah yang harus diinvestasikan Pada dengan tingkat suku bunga sebesar 9% Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Bunga yang digunakan adalah simple interest atau bunga sederhana Per anum artinya 9% per tahun In order to accumulate Jadi, untuk mengakumulasikan nilai sejumlah seribu pada akhir tahun ketiga Nah, ciri-cirinya seperti ini Pada akhir tahun ketiga adalah nilainya seribu Nilai akumulasinya Nah, maka untuk mendapatkan solusinya Kita bisa menggunakan rumus 2.2a Karena rumus untuk yang tingkat bunga sederhana Jadi, seribu Ingat ya, K kali AT sama dengan AKT Nah, ini seribu dikalikan A inverse T-nya adalah 3 Sama dengan Seribu per 1 plus I I-nya yaitu 9% Atau 0,09 Kali T Yaitu 3 Sehingga Seribu Per 1,27 Sama dengan 787,4 Jadi, nilai kininya adalah sebesar ini Kemudian, untuk contoh kedua adalah Misal, kita gunakan compound interest Jadi, kita menggunakan formula untuk bunga majemuk Jadi, kita gunakan generalisasi rumus 2.2b Sehingga kita bisa peroleh Seribu V pangkat 3 adalah Seribu per 1 plus I pangkat T I pangkat 3 Nah, hasilnya adalah 772,18 Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai tingkat diskon efektif Atau tingkat bunga efektif Yang pertama, definisi daripada tingkat bunga efektif adalah Tingkat bunga yang dibayarkan pada akhir periode Sedangkan, tingkat diskon efektif adalah Tingkat diskon yang dibayarkan pada awal periode Nah, untuk tingkat diskon ini dinyatakan dalam D Jadi, perbedaannya adalah pada waktu pembayaran Jadi, kalau di tingkat suku bunga efektif adalah di akhir periode Sedangkan, tingkat diskon efektif adalah di awal periode Kita berikan ilustrasi seperti ini Apabila si A Si A ini adalah seseorang ya Namanya A Itu pergi ke bank untuk meminjam uang sejumlah 100 dolar untuk 1 tahun Maka, jika A dikenakan tingkat bunga efektif sebesar 6% Maka, bank akan memberikannya dia pinjaman sebesar 100 Dan di akhir tahun, A harus mengembalikan Ini ya, akan mengembalikan ke bank sejumlah original loan Berarti pinjaman aslinya yaitu sejumlah 100 dolar Plus bunganya yaitu sebesar 6 dolar Sehingga 106 yang akan diterima oleh bank Jadi, bank meminjamkan 100 dan C A harus mengembalikan 100 plus 6 dolar Tingkat bunganya Nah, sebaliknya yang dimaksud dengan tingkat diskon efektif adalah Apabila si A meminjam 100 dolar untuk 1 tahun Dan dikenakan tingkat diskon efektif sebesar 6% Maka, bank akan memberikan bunga 6% itu di awal Sehingga, bank hanya memberikan A sebesar 1094 dolar Jadi, di awal A minjam 100, tapi dapatnya adalah 94 dolar Dan pada akhir tahun, karena waktu pinjamannya adalah 1 tahun Maka, di akhir tahun ke-1 tadi, A harus mengembalikan sebesar 100 Jadi, pembayarannya adalah di awal Sudah dipotong, Pak, sebelum diberikan pinjaman Jadi, tingkat diskon, maka si A mendapatkan 94 dolar Nah, misalkan DN ini menyatakan tingkat diskon efektif untuk waktu N periode Jadi, dari periode ke-1 sampai N periode Maka, kita bisa memformulasikan tingkat diskon adalah DN adalah AN min AN min 1 per AN Sehingga, IN dibagi dengan AN Nah, asumsikan bahwa A itu meminjam 1 dengan tingkat diskon efektif sebesar D Maka, dapat dikatakan bahwa A sebagai pokok adalah 1 min D Dan jumlah diskon adalah D Nah, dengan memanfaatkan definisi dari I, yaitu rasio antara bunga dengan pokok Maka, kita bisa mendapatkan tingkat suku bunga yang didapatkan daripada tingkat diskon efektif adalah I sama dengan D per 1 min D Nah, bisa ditunjukkan di formula 2.4 bahwa I merupakan fungsi daripada D Nah, berdasarkan rumus tadi, kita dapat rumus sebelumnya adalah I sama dengan D per 1 min D Maka, kita bisa memanipulasi formula awalnya menjadi I min ID sama dengan D Kemudian, D dikali 1 plus I sama dengan I Sehingga, D sama dengan I per 1 plus I Nah, sehingga kita dapatkan I I menjadi disini Dan 1 per 1 plus I adalah V Sehingga, D sama dengan I kali V Secara verbal, rumus 2.5 atau D sama dengan I per 1 plus I Dinyatakan sebagai Bunga yang dihasilkan dari suatu investasi senilai 1 Yang dibayarkan di awal periode adalah D Bunga yang dihasilkan dari suatu investasi senilai 1 di akhir periode adalah I Oleh karena itu, jika I didiskonto di akhir periode Maka, faktor diskon yang diperoleh adalah D Nah, setelah kita mendapatkan hubungan antara D dengan V Yaitu D sama dengan I kali V Maka, kita mencoba untuk mendapatkan hubungan lain antara D dan V Dengan cara memanipulasi Persamaan awalnya D sama dengan I per 1 plus I Maka, kita buat menjadi D sama dengan 1 plus I per 1 plus I Maka, nanti hasilnya adalah 1 Dikurangi dengan 1 per 1 plus I Nah, ini hasilnya adalah V Sehingga kita punya persamaan baru antara D dan V Yaitu D sama dengan 1 men V Nah, kemudian berikut ini merupakan beberapa sifat-sifat daripada D Atau nilai diskon Yang pertama, tingkat diskon untuk yang sederhana itu merupakan tingkat diskon Kenaikan daripada tingkat diskon efektif Jadi, kebalikan daripada simple interest Jadi, kalau digambar kita bisa lihat Antara simple interest, jadi dia itu konstan Increasingly atau naik secara konstan Sedangkan pada simple discount itu adalah Turun secara konstan Jadi, dia opposite of simple interest Jadi, di sini ada simple discount turun secara konstan Jadi, kebalikan ya Kalau tingkat cukup bunga naik Sampai periode waktu tertentu secara konstan Sebaliknya, tingkat diskon adalah turun sampai periode waktu tertentu secara konstan Setelah itu kita akan mendapatkan sifat kedua Antara simple and compound discount Jadi, antara simple dan compound discount ini Akan pada suatu waktu itu akan memproduce the same result Jadi, akan mendapatkan hasil yang sama pada satu periode tertentu Jadi, pada saat T sama dengan satu Maka, nilainya adalah sama-sama di sini Nilainya sama Nah, semakin lama periode waktunya Maka, simple discount itu akan menghasilkan nilai yang lebih kecil Daripada compound discount Nah, bisa dilihat di sini bahwa Ini ya, simple discount Saya tandain kuning Nah, simple discount itu lebih kecil daripada compound discount Sedangkan pada kebalikannya The opposite is true over shorter period Jadi, sebaliknya pada nilai-nilai pada waktu yang pendek Yaitu, compound discount itu memiliki nilai yang lebih rendah Daripada simple discount Nah, berikut ini merupakan perbandingan yang lebih diperbesar ya Antara simple and compound interest Ini, figure A Dan juga simple and compound interest for figure B Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Simple interest itu naik secara konstat Serta, compound interest turun secara konstat Kemudian, simple interest itu lebih tinggi daripada compound interest Untuk waktu yang pendek Di sini Simple discount lebih tinggi daripada compound discount Jadi, sama ya karakteristiknya Namun, perbedaannya adalah Untuk simple interest nilai uangnya akan naik Sedangkan untuk simple discount Dan compound discount, maka nilai uangnya akan turun Atau jenerung berkurang Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai nominal Kalau tadi ada efektif, sekarang ada nominal Apa itu nominal? Jadi, istilah efektif digunakan untuk tingkat bunga dan tingkat diskon Di mana bunga dan diskon dibayarkan sekali dalam periode pengukuran Baik di awal, kalau di awal disebut sebagai diskon Kalau di akhir disebut sebagai bunga Nah, sedangkan untuk nominal itu adalah kondisi di mana bunga dan diskon dibayarkan lebih dari sekali dalam periode pengukuran Misalkan dalam satu tahun Jadi, dari tahun ke-0 sampai tahun ke-1 Itu seseorang mungkin bisa melakukan pembayaran dua kali Misalkan di sini Jadi, di bulan ke-6 dan juga bulan terakhir Nah, ini maka dia dikatakan sebagai tingkat bunga nominal atau tingkat diskon nominal Nah, misalkan ini ya Peminjam mungkin akan memberikan tingkat bunga yang annual atau tahunan kepada si pemberi pinjaman Nah, misalkan di sini Peminjam yang bernama B itu mungkin akan membayar 8,75% Secara tingkat bunga majmuk secara quarterly Jadi, secara 3 bulanan Maka, kita harus merubah yang awalnya tingkat bunga dalam satu tahun adalah 9% Maka, dirubah karena dia bayarnya adalah secara nominal atau dibayarkan dalam 3 bulan sekali dalam satu periode waktu Maka, dia harus dirubah presentasinya menjadi 8,75% Nah, misalkan di sini Misalkan si peminjam yang peminjam bernama C ini Mungkin akan mendapatkan tingkat bunga 8,5% Karena dia membayar secara money Artinya, dia dalam satu tahun itu membayar 12 kali Nah, itulah yang disebut sebagai tingkat bunga nominal atau tingkat diskon nominal Nah, berikut ini merupakan beberapa variasi Variasi dalam pembayaran tingkat bunga nominal Jadi, sesuai dengan frekuensinya Yang pertama adalah payable Jadi, dia dibayarkan quarterly selama 3 bulanan Jadi, kalau dalam setahun Jadi, 3 bulan pertama Nah, kemudian 3 bulan kedua Kemudian, 3 bulan ketiga Nah, ini sudah dapat 9 bulan Dan 3 bulan keempat Sehingga memenuhi untuk 1 tahun Jadi, secara pembayaran secara 3 bulan sekali atau quarterly Kemudian, ada yang compound, semi-annually Semi-annually berarti dia itu pembayarannya per semester Jadi, tiap 6 bulan sekali Jadi, 6 bulan sekali Pembayaran pertama 6 bulan sekali Pembayaran kedua Kemudian, ada yang dikatakan sebagai convertible Convertible itu adalah pembayaran bulanan Jadi, kalau misalkan pinjaman selama 1 tahun Maka, dia dibayar 1, 2, 3, 4 Sampai pada bulan ke-12 Nah, ini yang dikatakan sebagai pembayaran yang convertible Lambang untuk tingkat bunga nominal Itu adalah M Jadi, I pangkat M Di mana M itu lebih besar daripada 1 Tingkat bunga nominal I pangkat M Berarti tingkat bunga yang dibayarkan sebanyak M kali Dengan tingkat bunga yang diterapkan adalah I pangkat M per M Untuk tiap M Contohnya gimana, Bu? Contohnya tingkat bunga nominal 8% convertible quarterly Nah, convertible quarterly Berarti dia dibayar tiap 3 bulan sekali Maka, I pangkat M Yaitu 8% Dibadikan dengan M M tadi 3 bulanan Ini pembayarannya sejumlah 4 kali disini ya Maka, 8% per 4 adalah 2% Nah, sekarang kita akan mencari formula umumnya Jadi, tingkat bunga nominal dapat dinyatakan sebagai 1 plus I sama dengan 1 Plus I pangkat M per M pangkat M Nah, ini kan untuk yang tingkat bunga macam Sehingga I adalah 1 plus 1 I M Atau tingkat bunga nominal dibagi dengan M-nya Pangkat M minus 1 Maka, I M Kita keluarkan I M-nya Adalah M dikalinkan dengan 1 plus I pangkat seper M minus 1 Nah, berikut ini merupakan ilustrasi untuk periode waktunya ya Jadi, misalkan di tahun ke-0 nilainya adalah 1 Belum ada tingkat bunganya Kemudian, di tahun ke-periode seper M Jadi, dia dalam satu periode ini Satu periode ini dibagi Sebanyak pembayarannya adalah 1, 2, 3, 4 Jadi, 4 kali pembayaran Maka, tingkat bunganya menyesuaikan Nah, tingkat bunganya adalah Ini Untuk yang seper M Kemudian, nilai uangnya adalah 1 plus tingkat bunganya Kemudian, ini untuk yang tahun Periode nominal ke-2 per M Maka, 2 1 plus I pangkat M per M Pangkat 2 Sampai pada pangkat ke-M Maka, 1 plus I pangkat M I M per M Dipangkatkan dengan M Nah, sesuai dengan analog ilustrasi Pembayaran per periode tadi Maka, begitu pula Berlaku untuk tingkat diskon nominal Jadi, kalau tadi Perbedaan antara tingkat cukup bunga dan tingkat diskon Adalah pada waktu pembayarannya Maka, untuk tingkat bunga nominal Juga berlaku demikian 1 min D adalah 1 min DM Per M Pangkat M Sehingga D Sampai dengan 1 min 1 DM per M Pangkat M Kemudian DM adalah Ini ilustrasi sama seperti Pada tingkat Suku bunga nominal Suku bunga nominal Tapi, perbedaannya adalah Pada nilainya Kalau di tahun ke-0 Nilainya adalah 1 min D Sama dengan 1 min Nah, karena diskon adalah Mengurangi sifatnya Nah, berikut ini merupakan Hubungan antara Tingkat bunga nominal Dan tingkat diskon nominal Diketahui bahwa 1 plus I Sama dengan 1 min D Inverse Maka, diperluas Menjadi 1 plus I M per M Pangkat M Sama dengan 1 min D P Nah, ini kita berikan simbol lainnya D P per P Pangkat min P Nah, jika M sama dengan P Maka, dapat ditulis bahwa 1 plus I M per M Sama dengan 1 min D M per M Inverse Nah, di sini Jika M sama dengan 1 Maka, I M sama dengan I Nah, ini I pangkat 1 Kan berarti I ya Yang merupakan tingkat bunga efektif Demikian pula Jika P sama dengan 1 Maka, D P sama dengan D D merupakan tingkat bunga efektif Dibayar selama periode waktu tertentu Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh soalnya Jadi, contoh soal yang pertama Find the accumulated value of $500 Inverted in 5 years Jadi, selama 5 tahun pembayaran Add 8% per annum Berarti 8% secara pertahun ya Convertible quarterly Jadi, kalian diminta untuk Tingkat suku bunganya menjadi secara quarterly Atau M sama dengan 4 Maka, dengan menggunakan rumus 1.7 Dan mengganti tingkat bunga efektif menjadi nominal triwulan Maka, 500 A5 sama dengan 500 Dikalikan 1 plus I4 Atau tingkat bunga secara quarterly 4 kali per 4 Dipangkatkan 5 kali 4 Jadi, ini pangkatnya N N-nya kan 5 Kemudian M-nya adalah 4 N kali M Sehingga 500 Dikalikan dengan 1 Plus I-nya tadi berapa? 8% Dibagi 4 Soalnya M-nya adalah 4 Dikalikan 20 Maka hasilnya adalah 742,97 Nah, kondisi pada contoh 21 ini Ekivalen dengan nilai investasi sebesar 500 dolar Dengan tingkat suku bunga efektif 2% Selama 20 tahun Jadi, kan 0,08 dibagi 4 2% Selama N-nya ini 20 tahun Nah, contoh kedua adalah Find the present value of 100.000 dolar ya Yang dibayarkan pada 6 tahun Dengan tingkat suku bunga Ini N 6 tahun Tingkat suku bunganya adalah I per anum berarti per tahun ya Payable in advance and convertible semi-annually Tadi kalau semi-annually adalah Berarti dia pembayaran 6 bulan sekali Atau sebanyak 2 kali pembayaran Maka, berdasarkan numus 22B V sama dengan 1 min D Nah, dengan mengganti Tingkat diskon menjadi Tingkat diskon nominal Maka, 1000 dikalikan A Karena ini adalah tingkat diskon ya Nih Payable in advance itu menunjukkan tingkat diskon 1000 dikalikan 1 min D2 Ini harusnya per 2 Kali 6 Karena N-nya adalah 6 M-nya adalah 2 Sama dengan 1000 Kali 1 per 0,6 0,6 atau 6% Bagi 2 pangkat 12 Hasilnya adalah 693,84 Nah, kondisi pada contoh 2-2 Equivalent dengan investasi yang harus dibayarkan Agar diterima nilai uang sebesar 1000 Pada akhir tahun ke-12 Jadi, nilai uang awalnya adalah 1000 Kemudian, akhir tahun ke-12 Karena ini ya 6 kali 2 Nah, tingkat diskonnya adalah 6% per 2 Yaitu 3% Nah, untuk contoh ketiga Kita diminta untuk mencari Tingkat bunga nominal yang convertible 3 bulan Jika equivalent dengan tingkat diskon nominal 6% convertible monthly atau bulanan Maka, kita gunakan rumus 2.9A Ini untuk tingkat bunga nominal Sama dengan tingkat bunga Eh, tingkat diskon nominal Nah, ini M-nya adalah 4 Ini dipangkatkan 4 Kemudian, ini M-nya adalah 12 Pangkat min 12 1 plus I4 per 4 Pangkat 4 Sama dengan 1 Min 0,06 per 12 Pangkat min 12 Sehingga, 1 plus I4 per 4 Sama dengan Ini 1 Min, ini adalah 0,995 Pangkat min 3 Jadi, min 12 Pangkat min 12 Dibagi pangkat 4 Sehingga, pangkat min 3 I4 adalah 4 dikalikan 0,995 Pangkat min 3 Min 1 Maka, hasilnya adalah 4,061% Nah, berikut ini merupakan Pustakanya Sekian untuk materi Minggu kedua kali ini Selamat belajar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!